Sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 Untuk mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia Telah ditetapkan 3 sasaran utama reformasi birokrasi Yaitu birokrasi yang bersih dan akutabel, birokrasi yang kapabel Serta birokrasi yang memberikan peluang publik yang terima Kemudian untuk mengukur keberhasilan pencapaian ketiga sasaran utama reformasi birokrasi Tersebut, Kementerian PAN-RB melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Serta evaluasi zona integritas dalam rangka percepatan reformasi birokrasi melalui unit kerja Sebagian penilaian komponen hasil dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas Diperoleh dari hasil pelaksanaan survei eksternal atas persepsi kualitas pelayanan publik Untuk mengukur keberhasilan sasaran birokrasi yang memberikan pelayanan publik yang terima Dan hasil pelaksanaan survei eksternal atas persepsi anti-korupsi Untuk mengukur keberhasilan sasaran birokrasi yang bersih Survei eksternal dilakukan kepada pengguna layanan Baik masyarakat ataupun stakeholder berkait Diharapkan dari pelaksanaan survei eksternal ini Akan dapat memberikan gambaran kualitas pelayanan publik Berupa indeks persepsi kualitas pelayanan atau IPKP Dan gambaran perilaku anti-korupsi Berupa indeks persepsi anti-korupsi atau IPAK Pada instansi pemerintah yang melaksanakan reformasi birokrasi Dan unit kerja yang membangun zona integritas Sebagai wujud peningkatan kualitas pelaksanaan survei eksternal Pada tahun ini, terdapat beberapa penyebangan yang dilakukan Antara lain, dalam pelaksanaan survei eksternal Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi kemenjaman RB Berkolaborasi dengan IPK Bentuk kolaborasi tersebut adalah dengan menggunakan Hasil survei penilaian integritas Yang dilakukan oleh KPK sebagai nilai indeks persepsi anti-korupsi atau IPAK Sedangkan untuk survei eksternal penilaian pembangunan zona integritas Survei persepsi anti-korupsi tetap dilakukan oleh Kementerian PAN-RB Kelaksanaan survei eksternal atas persepsi kualitas pelayanan publik Terhadap kelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas Juga dilakukan oleh Kementerian PAN-RB Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat Unit Penyegara Pelayanan Publik Dikarenakan banyaknya responen yang harus disurvei Untuk memudahkan pelaksanaan survei eksternal yang diakukan oleh Kementerian PAN-RB Survei eksternal dilaksanakan secara daring Ingin memberikan tahukan pada tubuh pelayanan Untuk mengisi survei yang telah disiapkan secara mandiri Pertama, setiap unit kerja yang akan disurvei akan diberikan akun untuk dapat mengakses aplikasi shprbzi.menpan.go.id Kemudian, petugas pada unit kerja tersebut Akan memisi data responden dari pengguna layanan atau stakeholder yang telah selesai Menerima layanan atau put Koordinasi pada aplikasi shprbzi.menpan.go.id Berdasarkan data yang diisi tersebut Masing-masing responden akan menerima tautan atau link Yang dikirim melalui WhatsApp, SMS, atau email Yang didasarkan sesuai pesanan dari responden Responden juga dapat menerima tautan menggunakan kode QR Dan dicetak oleh petugas layanan Setelah mengklik tautan Responden akan dibawa oleh aplikasi menuju lembar questionnaire Yang akan diisi langsung secara mandiri oleh responden Hanya butuh waktu tidak lebih dari 5 menit Bagi responden untuk menyelesaikan seluruh poisioner Setiap poisioner yang dijawab oleh responden Akan berdata langsung Dalam aplikasi shprbzi.menpan.go.id Selain itu, survei eksternal yang akan dilaksanakan ini Lebih aman dan efisien Rahasiaan data lebih terjamin Kecepatan pengambilan dan pengolahan data Serta transparansi hasil survei Adalah hal-hal yang lebih datang dari survei tahun sebelumnya Survei eksternal Kementerian PAN-RB tahun ini Dibukung dengan maksing ID resmi Kementerian PAN-RB Untuk SMS dan luasa bisnis yang telah diverifikasi Yang kedua adalah adanya kode OTP Untuk memastikan keamanan, validitas, dan kredibilitas Pengambilan data survei Dan dikirimkan kepada responden Sebelum menyelesaikan pesioner Ketiga, responden melalui petugas layanan pada unit kerja yang disurvei Dapat memilih sendiri media pengiriman pesioner survei Keempat, hasil survei akan dipublis Melalui aplikasi SHPRBZI Kepada setiap instansi pemerintah Dan masing-masing unit kerja yang disurvei Dan kelima, akan dilakukan tele-survei Untuk memastikan validitas dari pelaksanaan survei eksternal Pelaksanaan survei eksternal ini menggunakan metode soft enumeration Dimana responden mengisi secara mandiri Pesional yang telah disiapkan dalam aplikasi Kriteria responden yang akan dipilih dalam pelaksanaan survei eksternal ini Yaitu, responden survei adalah masyarakat pengguna layanan Dan atau sekoden yang telah selesai Menerima pelayanan atau koordinasi dari unit kerja Responen survei diutamakan adalah pengguna layanan Dan atau sekoder yang baru selesai menerima pelayanan Koordinasi ketika survei dilaksanakan on the spot Atau telah selesai menerima layanan Dalam jangka waktu 2 bulan Sebelum survei akan maksimal 1 tahun ke belakang Jumlah responden yang di input ke dalam aplikasi Untuk setiap instansi pemerintah Dan di evaluasi RB, serta unit kerja yang diusulkan dalam pembangunan zona integritas Ditargetkan sebanyak 100 responden Atau sesuai dengan hasil perhitungan sampel Menggunakan metode kreatisi and organ Kemudian untuk jumlah responden yang mengisi survei Diharapkan dapat tercapai minima 30 responden Hasil survei eksternal berupa analisis data survei Dari permisi yang seluruh responden pada seluruh posioner Agar disampaikan dalam bentuk infografis Dan akan dapat diakses oleh masing-masing di kerja Ataupun instansi pemerintah Melalui aplikasi shprbzi.com.co.id Setelah seluruh proses survei eksternal telah selesai dilaksanakan Demikianlah mekanisme pelaksanaan survei hasil penilaian Reformasi Geoperasi dan Zona Integritas Ayo bersama wujudkan birokrasi Indonesia berkelas dunia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.